Assalamualaikum teman-teman kita menjawab lagi pertanyaan nih pertanyaannya memang sederhana tapi penting memang rekan-rekan untuk kita ketahui pertanyaannya begini bang boleh gak melakukan rajia atau pemeriksaan di jalan pada malam hari bagaimana itu bang katanya itulah yang akan kita bahas teman-teman jadi begini kita harus tahu ini gak ada tawar menawar dalam menegakkan hukum haruslah sesuai aturan petugas itu dia dalam menegakkan hukum haruslah sesuai aturan-aturan yang tentang tata cara menegakkan hukum itu jadi gak bisa sesuka hati ya itu penting kalau di dalam bahasa hukum namanya adalah hukum acara dia jadi harus sesuai prosedur ketika petugas menegakkan hukum harus dia juga sesuai prosedur tidak boleh dia melanggar hukum juga tidak boleh dia menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum ya itu harus kita pahami nah sekarang kita pertanyaannya tadi apakah boleh melakukan rajia pada malam hari jadi tata cara tata cara rajia atau tata cara pemeriksaan di jalan oleh polisi lalu lintas atau dinas perhubungan itu mengacu kepada PP80 tahun 2012 ya persyaratannya yang harus kita tahu ini kalau ada rajia ya kan pada tempat pemeriksaan itu harus ada pelang ya pelang menunjukkan adanya pemeriksaan ya kalau jalannya dua arah ya kan harus diletakkan pelang itu baik sebelum dan sesudah tempat rajia itu jaraknya minimal 50 meter kemudian pelang itu harus terlihat ditempatkan pada tempat yang bisa terlihat orang yang melewatinya reka-reka itu dia selain daripada yang kita sudah tahu ya surat perintah ya kan surat perintah tugas dan lain sebagainya masalah surat perintah Anda bisa cek di video saya yang lain ada itu nah bagaimana kalau malam hari boleh enggak boleh rekan-rekan persyaratannya sama sama dengan yang di siang hari perbedaannya hanya ada perbedaannya nih kalau untuk malam hari ya kan wajib sifatnya wajib nih wajib menempatkan tanda ya sebagaimana dijelaskan tadi tanda pemeriksaan akan adanya pemeriksaan itu harus terlihat jelas ya kan gak boleh digelap-gelap dia harus terbaca terlihat jelas dia itu yang pertama kemudian harus memasang lampu isyarat ya kan bercahaya kuning ini nih kalau malam hari wajib ada lampu isyarat rajia disitu berwarna kuning nah dan yang ketiga petugas wajib memakai rompi yang memantulkan cahayanya itu bedanya saya ulangi lagi ya persyaratannya sama dengan yang di siang hari cuma bedanya kalau malam hari tanda pemeriksaan itu harus terlihat jelas ya kan lalu ada tanda isyarat lampu warna kuning dan yang ketiga petugasnya harus memakai rompi yang memantulkan cahaya itu untuk keselamatan petugas juga jadi kelihatan dia ini dia rekan-rekan nah bang kalau begitu bagaimana kalau tidak memenuhi syarat ini ya kita gak bisa berkata apa-apa kalau undang-undang mengatakan demikian ya berarti harus beginilah kalau tidak begini berarti tidak sah dia rajiannya itu ya kan seperti saya sebutkan di awal tadi menegakkan hukum harus juga dengan aturan hukum yang sudah disiapkan tidak boleh lepas dari itu jadi kalau tidak tidak sesuai dengan peraturan ini tata cara pemeriksaan berarti pemeriksaannya gak sah melanggar hukum juga namanya kan berarti petugasnya melanggar hukum karena dia tidak melakukannya sesuai dengan aturan kita bisa laporkan ke pro-opam dia petugas ini ya jadi saya tidak akan membela salah rekan-rekan karena kan pimpinan pun memerintahkan kepada setiap personil itu supaya mematuhi aturan jadi masyarakat yang melihat anggota polisi misalnya tidak mentaati aturan jangan sungkan-sungkan laporkan ke atasannya laporkan ke pro-opam itu bukan kita membenci polisi itu artinya kita menyayangi kan supaya polisi kita menjadi lebih baik tapi dengan tentunya dengan tulus ikhlas kita memang lihat kita ingin membuat polisi kita lebih baik bukan karena benci ya bukan karena mau merusak mempermalukan polisi jangan niatkan kita memperhatikan mengawasi petugas kita untuk kebaikan dia kalau ada laporkan ke atasannya laporkan ke pro-opam ya rekan-rekan ya mudah-mudahan ini bermanfaat pertanyaan teman kita tadi terjawab tetap tonton channel Bang Benny supaya kita terhindar dari keseona-ona Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih